Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di channel bayi wisoka dan hari ini saya ada di pati ada di pati lebih tepatnya saya ada di desa mana ini jalan pantura pati perwadadi alternatif ada hari ini saya dikabari sama Pak Tres tahu layak Pak Tres ya Nah sasis ini adalah milik dari PO Dreamliner PO Dreamliner ada dua unit sasis ada satu di luar kemudian ada lagi satu di dalam nanti kita lihat unitnya yang satulah lagi sasis ini nanti ini sebenarnya sudah mau berangkat sih sasisnya udah mau berangkat menuju ke karuseri Adiputro seperti itu ini masih persiapan sih masih persiapan tapi sebentar lagi kayaknya mau berangkat ke Adiputro nah untuk sasisnya tersendiri ini sasis Hino RK8 bosku ya sasis Hino RK8 dan ini nantinya katanya saat katanya sih tadi setengah jam lagi nih mau berangkat setengah jam lagi mau berangkat ini ini tepat ada dan asar di sini bagus saya pengambilan gambar ini dua unit di dalam ada satu sama-sama Hino RK8 masih seperti biasa ya kalau sasis baru itu harus ada perisai tolong juga kita coba lihat yang satunya lagi itu ada di dalam ada di dalam yuk kita coba lihat langsung ke dalam nah ini adalah unit sasis yang satunya ini posisinya ada di dalam kalau tadi di luar ini posisinya di dalam salah satu gedung sih ya nggak bisa saya sebutin karena itu katanya tadi nggak boleh disebutin sama Pak Tris oke siap saya gitu ini ini yang jelas bukan di di gembong ya bukan di garasi gembong yang jelas ini masih daerah pati daerah pati di jalan pati perwodeti jalan alternatif pokoknya itu nah ini ada satu unit sasis kalau ini ini katanya sih nggak tahu ini datangnya sama barengan atau enggak tapi kayaknya udah tadi malem kayaknya sih kalau feeling saya coba kita lihat mesinnya dulu oh kayaknya barusan masih panas mesinnya barangnya juga barusan datang soalnya tadi saya waktu kedatang itu langsung dikabari sama Pak Tris Hai sama ya ino RK8 ini sasisnya Hai coba kita naik deh coba kita iseng-iseng naik ke atas sasis kita lihat untuk speedometer nah ini untuk speedometernya sasis Hino RK8 ini sebentar lagi udah mau dibawa ke karusaria di Putra ini oh ya bosku sekedar informasi ya nah sekedar informasi ini ada dua unit yang baru mau dikirim ke karusaria Adiputra Adiputra ya Pak ya Adiputra tapi di sana itu kayaknya saya tahu dari Pak Tris itu masih ada berapa unit Pak di Adiputra itu masih ada satu unit di Adiputra warna merah yang sebelumnya udah rilis satu unit warna ungu kemarin ada di video saya masih ada satu unit di Adiputra dan ini langsung kirim lagi dua unit sasis RK8 nanti dikirim ke Adiputra nah ini untuk detail mesinnya mesin Mino RK8 ini apa ini ya bentar bosku perhatian tombol pengaman putar tombol ini pada posisi mati sebelum melakukan pemeriksaan atau perbaikan di dalam ruang mesin Oh ini sejenis sekring gitu ya apa sih namanya sekring pemutus aliran listrik semua tuh pusatnya disitu kayaknya untuk yang jalur mesinnya ini limo RK8 oke ini untuk sasis yang di dalam bosku ya kita keluar dulu aja dulu kita keluar dulu kita lihat yang di luar kita aja sini enggak ada temennya ngobrol ngobrolnya sendirian nanti di luar ada Pak Tris ada yang lain saya sambil ngobrol-ngobrol nanti yuk nah ini Pak Tris nih tadi saya sempat ngobrol sama Pak Tris untuk unit yang baru yang warna merah di Adiputra itu awal bulan nanti berarti sekitar tanggal 1 2 3 nanti akan rilis karena tanggal 7 itu sudah terjadwal mau dibawa apa ya dibawa jalan udah-udah ada yang pesen gitu armadanya jadi perkiraan ya tanggal 1 2 3 itu nanti untuk unit terbarunya akan datang warna merah yang masih di Adiputra ini ada pengecekan nomor rangka dan lain sebagainya coba kita deket ya cek nomor mesin ya mas itu pengecekan nomor mesin sama nomor rangka dan lain sebagainya nanti rangka mesin ya mas gerai ngomong pagi yang 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 Nah ini untuk bapak drivernya nanti yang bawa sasis ke Adi Putra Yang ini pengambilan nomor rangka sasis Biar nggak ketuker ya pak Saya kira biar nggak ketuker Soalnya nanti sudah dibutuhkan banyak juga kan yang masuk sasis-sasisnya gitu maksudnya Tapi katanya itu supaya kepengerusan suratnya nanti biar mudah lebih cepat gitu Mungkin itu nanti sampelnya dikasih dulu apa gimana saya juga nggak tahu sih ya Oke 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 siap Baik terima kasih bosku Itulah informasi kita hari ini tentang sasis baru 2 unit dari PO Dreamliner Yang sebentar lagi ini sudah mau dibawa ke karisari Adi Putra Ya ada saat 2 unit ini yang di luar Kemudian ya set Nah itu yang di dalam Nah itu yang di dalam Terima kasih sudah menonton video saya hari ini Jangan lupa dukung terus channel ini Jangan lupa kasih like-nya juga Share jika video ini memberi informasi bagi teman-teman semuanya Dan salam sehat selalu buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton